bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya jadi di video kali ini saya masih berada di kampung halaman saya tepatnya di kampung puspasari desa jatisari kecamatan pisempet kebupaten garajan barat Indonesia hidup hidup soklah jadi di video kali ini saya masih tetap sharing, saya masih tetap bercerita mamah curhat dong, eh tak lah tepat, namah orang ma'ekar curhat tentang pengalaman saya dalam mengurus burung murai batu sana seburung bapak oke disini ada pertanyaan ya, dari Akang Nanang Firman Shah ya, begini katanya, pertanyaan murai batu saya itu tidak jinak, tapi seperti yang malu-malu ya, dia itu tidak jinak tapi giras tapi sepertinya dia itu kurang suka dengan yang merawatnya jadi dia itu jadi mungkin giras ya giras ya, jadi pas ada yang punya tadi, dia itu gegerabagan mungkin seperti itu kalau bahasa Sundanya ya Kang Nanang ya, jadi pas melihat yang punya tadi itu gurumung, gurumung, gurumung seperti Nusa Kalor seperti itu ah, entek itu oke no dan juga bagaimana cara membedakan karakter burung tipe panas dan juga tipe dingin terus begini katanya Tanang kalau ada saya kalau tidak ada saya kalau tidak ada saya burung tegacor tapi pas saya nongol burung langsung macet bunyi gak mau bunyi itu kenapa penyebabnya bagaimana cara penanganannya oke, jadi disini saya mau menjawab dulu pertanyaannya kenapa burung saya itu burungnya itu tidak jinak tapi giras jadi pas melihat pemiliknya itu dia itu gegerabagan dan memang harus begitu memang burung murahima yang harus giras jadi tidak jinak kalau burung yang jinak itu hampir mirip dengan ngelowo jadi pas datang yang punya te help help burung murah itu istimewanya itu disitu kalau kita kalau kita beli sesuatu itu kita itu harus tahu karakter dasarnya dulu karakter burung murah itu seperti apa tidak seperti burung cendek tidak seperti burung jinak-jinak merpati nah itu itu disitu kenapa burung kita itu dan etanof ya kenyataan kenyataan itu disitu biasanya yang sering kita kewalahan burung murah itu harus giras akan jadi pas dibuka kerodongnya itu dia itu mengeluarkan mentalnya fighternya emosi jadi dia itu gegerabagan ya seperti itu memang itu biasa hal biasa jadi tidak jinak itu bagus memang harus giras burung murah itu justru kalau burung murah jinak itu kita itu harus ada penanganan khusus kita harus takut-takutin dia harus buat dia itu stress dulu untuk menaikkan fighternya itu murah bagus kalau menurut saya dan untuk mengetahui karakter apakah burung kita itu karakternya masuknya ke tipe panas atau tipe dingin saya sudah membuatkan videonya yang disini ada burung satu yang tipe panas dan disebelah sini ada burung yang tipe dingin itu kita itu dengan tulisan mengenal karakter dasar burung murai ya seperti itu tapi kalau akang mau saya ulas disini sedikit aja kita akan mengulasnya oke saya akan mengulasnya jadi karakter tipe panas itu begini tipe panas itu burung yang memang sudah memiliki emosi bawaan fight terbawaan untuk burung yang tipe panas itu jadi dia itu sudah memiliki emosi dan fight terbawaan yang harus kita dongkrak itu cuma di birahinya aja apa sih gunanya birahi itu kenapa birahi itu begitu dicari di dalam burung semua burung harus mempunyai birahi birahi itu gunanya untuk penggacoran jadi gacor kalau burung yang sudah ada birahi itu burung murah juga ada disitu kan jadi birahi pas birahi naik itu is birahi naik emosi naik aduh mantap gacornya itu bagus itu burung murah yang tipe panas itu ya dia itu tidak kuat dijemur dia itu suka mandi suka nyelam-nyelam kalau melihat air lebih cepuk terus dia itu pergerakannya itu bagus agresif singsek nah itu dan juga burung yang tipe panas itu kalau di extra pudding dia itu biasanya lebih sedikit dibandingkan dengan burung yang tipe dingin berbeda hanya dengan burung tipe dingin burung tipe dingin itu suhunya itu masih standar dia itu kuat kuat dijemur rek 2 jam 3 jam 4 jam itu kuat dia itu dijemur berbeda hanya dengan tipe panas baru 10 menit 15 menit dia itu sudah ngoprok sudah ngangak kalau mau melihat cara penjemuran burung itu ada yang saya pegang botol larutan dan pegang botol marjan itu silahkan akan lihat kalau yang burungnya itu ngeriwik akan lihat aja yang saya pegang botol larutan dan juga pegang jeruk itu untuk cara menyembuhkan burung yang ngeriwik dan serak nah itu biasanya untuk yang tipe dingin itu ya kuat dijemurnya dan dia juga untuk extra pudding makannya itu dia itu banyak banget terhapus untuk extra pudding dan untuk pergerakan dia itu sedikit lambat kurang gesit kurang agresif nah seperti itu dan juga disini ada pembahasan katanya tenong burung saya itu kalau di kalau ada saya dia itu tidak mau gacor pas saya nongol itu lagi gacor gacornya dia itu pas ada orang langsung ngehuntun nah itu biasanya karena apa itu biasanya karena kita itu menyimpan burung burung kita itu terus-terusan di tempat yang hening terus-terusan di tempat yang tidak pernah ada lalu-lalangnya makanya saya selalu mengatakan burung murai itu harus gacor dimanapun mau di rumah mau di depan rumah mau di belakang rumah mau di tempat sunyi mau di tempat ramai dia itu harus mau bunyi harus mau kicau harus mau ngoceh karena disini kita mengurus burung itu yang diambilnya bukan dagingnya tapi suaranya begitu makanya harus bagaimana atunong caranya biar saya itu sebagai pemula bisa menikmati kicau maniaknya biasanya kalau rawatan dari pagi aja dulu kita embunkan dulu burung pengembunan bagus untuk daya tangkapnya untuk daya ingatnya untuk motoriknya itu gunanya pengembunan terus kemudian kita itu memberi pakan pakan memberi pakan memberi rawatan itu sesuai dengan karakter burung kita makanya kita harus mengenal dulu karakter dasar burung karakter dasar burung teh terbagi ke dalam dua hal yang pertama burungnya itu kita itu burung yang suka dijemur masuknya ke tipe dingin dan yang kedua burung yang tidak suka dijemur masuknya ke karakter tipe panas kalau burung yang tipe dingin itu biasanya dia itu raku sebanyak makan pagi-pagi kita beri aja ekstra puding sesuai dengan settingan akang kalau burung kekurangan ekstra puding dia juga tidak akan gacor sekalinya dia mau gacor bunyinya itu monoton kemarin saya udah bikinkan video alasan mengapa burung murai itu macet bunyi penyebab burung murai itu macet bunyi maaf burung murai itu bunyi monoton kemarin saya sudah membuatkan videonya silahkan akan melihat kalau mau nah itu juga karena kekurangan ekstra puding ekstra puding itu berperan penting di dalam sistem metabolisme sistem metabolisme kita mau sistem pencernaan pencernaan kita kenapa yang ceret kan pencernaan itu sistem metabolisme itu disini ya di tina di dahar dikinkan dijadikan gacoran nah itu biasanya yang disebutkan sistem metabolisme jadi pencernaan dari bahan menjadi energi atau tenaga yang diubah menjadi gacoran seperti itu biasanya untuk burung tipe dingin untuk burung tua itu saya kasihnya itu sepuluh sepuluh jangkrik untuk ulat hongkongnya berapa untuk tipe dingin untuk tipe dingin biasanya saya kasih aja tujuh untuk ulat hongkongnya dikarenakan apa ulat hongkong ulat hongkong itu gunanya untuk menaikkan suhu sedangkan burung tipe dingin itu suhunya itu masih standar jadi kita harus menaikkan suhu di samping penjemuran pakan juga berperan untuk menaikkan suhu nah seperti itu untuk ulat hongkong dan juga menjemur untuk tipe dingin itu satu jam untuk burung yang tua akan tetepin satu jam untuk pemberian cacing saya berikan cacing satu minggu satu kali aja eh satu minggu dua kali aja satu lonjor satu lonjor ya seperti itu untuk waktu silahkan akan sesuaikan saja nah ini untuk burung tipe panas biasanya itu untuk burung tipe dingin nges anges tepikan kardinya untuk burung tipe panas biasanya saya itu memberikan jangkriknya itu tujuh tujuh pagi tujuh sore dan untuk ulat hongkongnya saya kasih tiga tiga siang saja saya kasihnya atau pagi saja biar kita siang itu untuk tidak ada ekstra puding yang dikasih supaya dia itu makan full dan untuk untuk yang tipe panas kita kasih kerotok untuk mendokrak birahinya untuk menaikan birahinya dikarenakan tipe panas itu yang harus dinaikan itu birahinya karena apa untuk emosi dia itu sudah mempunyai suhu suhu yang panas ya makanya dia itu suka mandi suka nyelem-nyelem ya seperti itu untuk mandi untuk burung yang tipe panas samain aja lah satu minggu dua kali aja nong burung saya kalau melihat air di dalam cepuk itu suka mandi nah itu ya pemandiannya meskipun kita sudah menaik-naikkan ekstra puding tapi kita mandikan sore aduh akang itu burung akan turun lagi emosi dan birahinya jadi kapan dong harus mandinya itu pagi pagi-pagi kita harus mandi mandinya pagi jadi untuk sore untuk burung yang suka mandi setiap melihat air dicepuk ya apalagi air yang baru diganti itu sore ya jam dua kita sedikitkan aja sedikit segini aja nih air dicepuk supaya apa supaya dia itu tidak nyelem-nyelem nah seperti itu untuk pemberian kerota biasanya saya itu berikan satu minggu dua kali aja dengan takaran satu sendok makan untuk burung yang tua nah seperti itu biasanya yang saya lakukan untuk burung murai yang tipe panas dan tipe dingin lalu kenapa burung murai saya itu malu-malu nong kalau ada orang dia itu tidak mau gacor ya karena tadi makanya kalau kita itu ngejemur untuk menaikkan emosi untuk burung yang hilang emosi dan mentalnya untuk mengembalikan mental dan fighternya kita jemur aja di ketinggian dua meter setengah atau tiga meter nong burung yang memiliki fighternya atau burung yang ada fighternya itu burung yang seperti apa yang ada kertek kertek kasarnya kertek nah kertek nah itu kertek kasar itu burung mempunyai mental jadi kalau ada bahaya dia itu kertek-kertek nah atau kalau ada mau bunyi dia itu ngertek dulu kertek-kertek nah kertekan itu itu burung mempunyai mental mempunyai fighternya tapi kalau burung yang tidak mempunyai mental burung yang stress biasanya burung itu mengpelehek diasupkan kena tarajek gitu udah diasupkan kena bedukmen itu biasanya yang saya lakukan tapi kalau burung sudah ada mental kita itu harus kali-kali burung itu jangan ditetapin kalau di depan rumah di depan rumah dari awal beli dari awal ngadopsi dari awal kalau kita ngurus sampai ikinkah sekarang itu burung cuma didawangin di depan rumah makanya dia gacornya di depan rumah coba sok bawa ke belakang rumah gak bakalan gacor karena dia apa? karena dia tidak mengenal karena dia merasa oh ini wilayah baru dia melahaskan pasang badan gerda-gerda pasang badan flech-flech sambil melihat kesana kemari karena apa? karena dia memang punter tidak mengenal makanya saya bilang hari ini seminggu di depan rumah satu minggu lagi di belakang rumah kalau ada ibu-ibu yang gak gosip kita gantung deketin sama ibu-ibu yang gak gosip kalau ada kali-kali kita taruh di dalam rumah seminggu sekali aja untuk pergantiannya tapi kalau nanti dia sudah mengenal lingkungan yang sunyi lingkungan yang rame mau dimanapun mau di sawah mau di kebon mau di sungai dia itu mau gacor itu berarti burung sudah beradaptasi yang saya takutkan apa? burung itu kalau di gantangan kalau di tempat kontes itu jelema itu manusia sudah bukan satu, dua, tiga terus disana itu orang itu tidak akan menghuntep dia itu tidak akan sudah bukan tempat sunyi lagi itu burung takut sama lalu-lalang makanya kita itu kali-kali harus dibawa ke tempat ramai bawa ke tempat sunyi bawa ke hutan bawa ke kebon kali-kali ma itu temburung te itu nam si ganu gelo itu cina ke kebon membawa manuk itu dah baik ada batu rakenya ada manuk murah bukan manuk murahan sekali-kali sambil pamer kata tangga tasya yang bukan manuk murah coceros-cosan kalau burung saya itu disini itu kalau pagi-pagi apalagi pagi-pagi burung yang sehat itu coceros-cosan rumah saya itu deket masjid jadi kalau yang mau ke masjid mau ngaji anak-anak itu kan disini di kampung itu ngaji pagi-pagi ngaji sudah tidak takut apalagi kalau bilang begini kata di masjid saya amin wah ini merasa ada teman kalau ada ini wah bunyi gacor begitu apa sih penyebab utama burung itu gacor apa sih naun resep burung gacor kita itu rawatan itu ada dua untuk burung yang gacor kita mau gacor di rumah atau mau gacor di kontes itu settingan sangat berbeda sekali jalurnya kalau untuk yang di kontes itu di rumah jangan terlalu bocor jangan terlalu ceros-cosan seperti pepetasan yang dikurungan kurantang jangan itu namanya bocor jadi stamina forwardnya tenaganya itu bocor di rumah jadi pas di gantangan pas di tempat kontes itu burung kurang tenaganya kurang stamina dikarenakan apa di rumah terlalu ceros-cosan nah seperti nah burung saya begini kalau di kerodong mau gacor kalau di ablak itu tidak mau gacor kenapa alasannya alasannya karena apa karena setiap hari burung itu di kerodong seharusnya apa dari pagi sampai setengah hari sampai jam 12 itu burung di ablag gunanya untuk apa pengablagan gunanya untuk penggacoran dari jam 12 sampai ketemu lagi pengembunan nanti itu burung di kerodong gunanya apa untuk pengkerodongan gunanya supaya dia itu mentalnya factornya emosinya itu stabil nah itu biasanya yang kita lakukan nah itu setiap tindakan ada alasan anak dan pemula anak kudusin jelas nah itu yang biasanya maaf emosi syadar maklum di rumah kita tipe panas biasanya itu yang saya lakukan nah untuk bapak juga silahkan pak nanang akan melakukan hal yang seperti itu oke segitu dulu lah konten dari jenong lo wak untuk saat ini mohon maaf bila ada kesalahan mohon maaf juga bila ada kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati